Pakutan dari tim rama anak perupatan Sulawih dari Ginas DP2KB P3 Ibu Haja Endang Susilawati SOS MAP di Persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi buat kita semua Saya udah bilang dengan Pak Wende tadi Enak-enak SMP1 izin Pak Kepala Sekolah harusnya punya yelil Kalau bunda sampaikan semangat pagi Kalian sampaikan selalu semangat pagi Pagi-pagi Yes, luar biasa Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Yang terformat dan yang kami sayangi Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelimbing Bersama jajarannya Dewan Guru dan murid-muridnya Yang saya hormati, yang saya sayangi Teman kami dari Dinas Pendidikan Kabit Pau, Ibu Peti yang cantik cerita Bersama kami duduk di setah kanan saya Yang saya hormati dari Polres Bapak siapa yang menerak? Doni Polsek, Apolsek, Belimbing Yang mewakili Terima kasih Pak ya atas kehadirannya Jadi pengetahuan sekolah Kita mendeklarasikan sekolah ramah Anak perlu berat penting dari semua stakeholder yang ada di kejamatan Di mana sekolah itu berada Yang saya sayangi, teman-teman kami tadi sudah disebutkan dari Dinas Pendidikan Keguarga berencana Pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak Nah, kami sampaikan ya Saya seminggu menghapannya itu Sama saya dengan Ibu Peti Baru pindah di 13 Januari Saya diproposi Dimutasi dan diproposi Dari Dinas Kesehatan Sebelumnya sebagai Kepala Jiran P2P Perniagaan Pengendalian Penyakit Yang mengurus COVID dan sebagainya Malaria, DBD, AIP, TGC Semuanya Termasuk imunisasi ODGJ Orang-orang berjuang itu di sana Sekarang menjadi sekretaris Di DP2KB Nah, tadi sudah dikenalkan Kata orang Tidak kenal maka tak sayang Tidak sayang maka tak cinta Tak cinta Kita di Kiripursa Kenal-kenal aku? Kenal Nama bunda ikut singkat pada tempat jelas Bunda indah Itu saja yang betulnya Nah, bunda ingin menyampaikan Kenapa sekolah Harus atau wajib juga Dideklarasikan menjadi sekolah Ramah anak Selain dari tadi peraturan Pasiden yang sudah disebutkan Oleh di UBD Ada juga tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Nah, jadi anak-anak Kalian harus bangga Kalian harus bahagia Karena anak-anak wajib Dilindungi Ya Wajib dilindungi Harus diberi Pemerintahan Karena anak-anak itu apa? Termasuk haknya hidup Jadi anak-anak itu tidak boleh ya Kalau ibunya lebih Anaknya itu Mesti Itu tak boleh Itu menganggap Indah-indah Memanggap hak Tidak boleh Bisa dihukum Rampanya Kemudian hak hidup Hak pendidikan Hak dilakukan Kedaya Kesehatan Kesehatan Yang mulai dari Pemerintahan Dia melakukan Buang Imbai diurus Ipinya Menerisakan Kampilannya Mendapatkan Asukkan gisi Yang memadai Mendapatkan Siapa yang tidak Minumasi Dalam ruangan ini Ayo Ayo Akan ini Minumasi Asi itu Berarti Yang menggantung Bigit Gunung Kepala Kalian Perkuan Ini kan Beran-Bajak Putri Nanti Akan Jadi Seorang Ibu Gunanya Sebenar Yang Sehat Kenapa Untuk Menjaga Seperti Untuk Menjaga Membaksa dijamin dia akan menjadi seorang ibu yang letoi kemudian harinya ya jadi berat sekolah rana-anak disini ada guru beka yang ganteng abang kita bapak ganteng Pak Wende dia wajib maksudnya ini anak saya anak bunda ya anaknya jiwa anak saya anak bunda juga ada umur sudah 30 tahun guna ikan banyak jiwa maksudnya kan lepaskan anak ekor aneh lepaskan apang gitu saya maksudnya ini saya ngomong ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati